selamat menikmati yang sudah nungguin video mulai dari fast build unboxing fast build sampai reviewnya ini lama banget hampir sebulan vakum sorry banget karena banyak banget kerjaan dan kipasnya rusak jadi aku barusan beli kipas akhirnya panas banget depannya komputer serius so i'm very very sorry about this oke jadi ini adalah wing gundamnya sudah di depan kalian aku kasih lining dan lain sebagainya decalnya pun belum nanti aja terakhir terakhir so jadi kayaknya cuma dia doang yang punya sayap malekat ya tapi setelah aku baca ternyata sayap malekatnya ini sebenarnya bukan punya wing gundam 0 ini sendiri jadi sayap malekatnya itu ternyata punya tolgis jadi kalian misteri kenapa tolgis itu bentuknya kayak ayam tapi gak punya sayap itu akhirnya terjawab karena sayapnya diambil sama wing 0 dan kalau kalian pingin tahu dapet dari mana kalian silahkan buka google nanti disana ada dan kodenamenya adalah tolgis flugel jadi yang punya sayapnya itu namanya tolgis flugel dan disitu ada lambangnya tolgisnya itu lambang separuh ayam separuh fenixnya itu ada di sayapnya itu terus akhirnya diambil sama wing 0 jadi seperti ini dan kesan pertama waktu aku bikin ini ini mengingatkan pada masa kecil jadi gundam pertama kali yang aku tonton di tv waktu itu indosiar kalau gak salah atau di rcti aku lupa itu adalah mobile suits gundam wing gundam wing jadi setelah nonton itu karena dulu waktu kecil lebih banyak kegiatannya juga jadinya jarang-jarang banget nonton akhirnya dapet dvd bajakannya yaitu endoswals dan aku baru tau kalau ada yang pakai sayap malekat seperti ini dan kayaknya yang lain sih gak pakai sayap malekat seperti ini lalu aku sebenarnya sebelum bikin master gridnya ini sudah bikin rg nya tapi cuma sudah gak bentuk lagi dan kalau kalian mau bilang kesan aku pertama nanti aku jelasin bedanya apa aja si master grid ini ada beberapa kekurangannya bagus bagus banget dan masih banyak tempat buat dimodif lagi serius kalian masih punya banyak tempat buat kalian bisa modif lagi kalau kalian mau tapi ada beberapa kekurangan dari si gunpla ini di depan kalian ini first adalah sayapnya sayapnya itu bulunya itu karet serius itu karet dan kalau panas dia lepas sendiri karena dia muai akhirnya jadi kesenggol dikit pun lepas akhirnya dan kalau itu lepas kalian gak tau yang mana yang mana taruh di atas yang mana taruh di bawah karena bentuknya hampir sama belakangnya jadi kalian bisa bisa pindah-pindahin cuma malah nanti jadinya agak kurang gimana gitu jadi aku gak ngerti itu yang bedain yang mana bulunya terus kemudian bagian mulutnya itu itu gak bisa nempel jadi kalau kalian pegang bagian mulutnya itu nanti kalian bisa goyang-goyang jadi dia gak mau nempel bener kemudian banyak part kecil yang mungkin aja bisa jatuh sampai sekarang sih belum jatuh tapi mungkin aja kalau kesenggol bakal jatuh dan habis itu Canonnya itu gak bisa 100% kelihatan terbuka jadi jadi nanti aku akan komparasi aja pake RG yang sudah gak bentuk itu itu bener-bener bener-bener beda mulai dari color tone-nya jadi di RG itu dia punya double color tone jadi ada biru tua sama biru mudanya lalu kalau disini dia putih mulus semua di RG itu putih sama putih mau ke krem jadi bener-bener beda dan bahkan sayapnya pun lebih secure buat si RG-nya sendiri jadi ini ada berbagai macam action pose-nya disini kalian bisa lihat mulai dari dia angelic mode-nya lalu twin buster shooting-nya lalu yang kayak tadi ada di box-nya dan dia dapet dua light saber light saber dua saber yang bagus banget yang modelnya kayak dia habis ditebasin gitu jadi rada bengkok gitu yang biasanya sepertinya kayaknya dipake sama simbah cuma kayaknya simbah gak pake yang bengkok kayak gitu deh kalau kalau master grid-nya aku kurang tau juga so jadi sekarang kita akan lebih deket lagi ke kit ini oke jadi ini kalian sudah lihat dari deket nah dia sudah ada di rotate table-nya jadi sayapnya aku copot karena gak bakal bisa berdiri kalau ada sayapnya serius berat backpack-nya sebenarnya semua Gundam hampir kayak gitu ya backpack-nya berat cuma nah nah ini aku lagi pegang tangannya RG jadi lebih detail dan lapak tangannya di RG ini pake grey warnanya dan disini putih dan kalau gak salah sih emang harusnya putih jadi si RG ini rada-rada dan di runner-nya kalian juga dapet yang grey seperti itu cuma gak tau bisa dipake apa enggak karena gak dapet tunjuknya di manualnya sebenarnya sih DX jadi gak mungkin kepake harusnya tapi gak tau juga nah disini kalian bisa lihat kalau panel lining-nya RG ini lebih banyak bahkan kayaknya perfect grid-nya pun kalah karena kayaknya perfect grid-nya itu itu cuma versi besar dari master grid yang ada sekarang di depan kalian ini jadi ini nah kalau kalian bisa perhatikan disini juga ada two-tone-nya jadi dia yang ini kayak ungu atau biru tua gitu terus biru nah kalau di master grid-nya dia biru semua jadi semuanya sama jadi yang kurang cuma ya detailnya aja sama warnanya sedikit dan kalau kalian mau susah-susah sedikit buat repaint aku rasa hasilnya bakal bagus banget nah terus lalu bentuknya juga agak beda kalau yang di RG itu seperti paruh cuma dia ada sedikit lekukannya tapi kalau di master grid dia cembung semua bagian itu terus tapi bagusnya di master grid-nya dia bisa jauh ditekuk sampai ke bawah gak ngerti itu karena emang dia bisa apa karena rusak aku gak tau waktu pertama sih gak bisa kemudian akhirnya dia bisa sampai ke bawah kayak gitu nah jadi ini RG sebenarnya bentuk sih cuma gak bisa dilanjutin lagi sudah udah males nah kalau kalian tidak adanya pun itu ada two-tone-nya bahkan kalian bisa lihat kalau backpack-nya pun agak beda jadi kayaknya lebih keren RG-nya emang ya karena kayaknya RG ini perbaikan dari master grid-nya ini cuma master grid-nya pun keren sih cuma kalau butuh dimodif sedikit aja pasti bagus hasilnya dan emang ada beberapa bentuk yang kayak bagian sayap kecil merah di tangannya pun bentuknya rada sedikit beda atau oke jadi nah ini kalau ini aku cat pakai ganda marker sebenarnya warnanya emang beda dari situnya jadi bukan putih kayak gitu rada-rada krim sedikit terus aku nyoba-nyoba cat pakai grey kayak gitu jadinya hasilnya malah jelek nah ini kayak aku bilang tadi itu mulutnya itu goyang jadi dia gak mau nempel bener gak ngerti kenapa udah aku berusaha tempelin begitu dipasang semua bagian kepalanya dia copot lagi akhirnya jadi ya sudah biarin aja toh tetap secure disitu jadi biarin aja nah kalau kalian mau masuk ke angelic shield modenya jadi kalau yang sayapnya ditekuk dilipat ke depan sampai badannya ketutup itu tadi kalian harus bisa tarik bagian pundaknya itu tadi terus itu serius itu backpack paling susah jadi kalau kalian mau ngatur kayak tadi itu aku butuh satu jam buat biar bisa kayak gitu karena backpack nya itu antara kuat sama mau patah gak ngerti nah kalau RG kurangnya kalau kalian tarik seperti itu bagian clear parts yang nutupin bagian tengahnya itu bisa copot sendiri nah ini malah copot semua jadinya cuma yang ini secure jadi itu bagus itu bagus banget so oke dan ya itu tadi nah ini kanannya ini juga kalau dibuka dia harus ditarik dulu tunggu dulu belum tak tarik nah ini harus ditarik dulu baru dibuka ke atas dan itu pun bagian atas kan ada 4 bagian buat nembaknya itu pelurunya itu ketutupan sama itunya jadi ada yang kurang gitu sedangkan kalau di RG kalian cukup buka aja nah semuanya kelihatan jadi ini perbaikan sebenarnya RG ini kayaknya jadi itu tadi ya kurangnya disitu situ aja sebenarnya sih gak tau itu bisa dimanipulasi atau enggak tapi aku gak mau susah-susah buat manipulasi itu jadi dibiarin aja kayak gitu toh mesin gunnya gak terlalu menarik juga dan bagian mesin gunnya ini gak bisa kalian buka kalau kepalanya noleh jadi kalau dia noleh kiri yang kanan kalian gak bakal bisa buka karena pasti kena fin yang ada di samping kepalanya itu bagian bagian joinnya jadi joinnya bagus bagus reket sekali padahal udah aku pause berapa kali dan emang kayaknya dia lebih joinnya lebih wide daripada Gundam Gundam yang sekarang daripada modkit yang sekarang jadi bagus banget tapi mungkin ada yang kurang ini juga bagian lehernya panjang banget tapi kepalanya jadi bisa muter muter gitu so it's great nah itu lehernya panjang banget ya kalau RG lehernya pendek jadi waktu kalau kalian tadi lihat waktu angelic foam nya itu dari bawah kelihatannya malah lucu banget kayaknya gimana gitu lehernya nah itu ada part kecil nya disitu untung sampai sekarang belum jatuh jadi ya aslinya Gundam ini secure sebenarnya biarpun masuk dalam Gundam lama jadi ini Gundam bagus banget cuma butuh detailing aja nah cuma yang kurang dari bagian perutnya itu dia punya dua join sebenarnya jadi ada join yang ke wise nya sama join yang dia nyatu ke bagian bodinya itu jadi dia bisa nakuk seperti itu cuma kalau kalian pasang backpack nya akhirnya dia malah turun ke belakang jadi malah kelihatan ada gap nya banyak banget di bagian perut nya itu jadinya secure sebenarnya cuma estetikanya jadi dia bisa diputar sampai balik ke belakang buat new bird mode nya dan kakinya bagus bisa sampai ke belakang gitu tadi nah kayak gini tadi nah kalau kalian mau masuk ke yang shield mode nya itu harus ditekuk jadi ada semacam mekanism nya nah itu harus kalian bawa kaki yang bagian betis nya itu nempel ke belakang seperti itu rada susah emang bukan susah jadi kayak gitu jadi dia lebih pendek terus kelapa kakinya diturunin semua baru kalian bisa nutup dengan sempurna sayapnya tapi tetap harus pakai stand akhirnya karena gak bakal bisa berdiri lalu bagian skirt sampingnya gak bisa terlalu banyak gerak juga bagian belakang dan bagian depan sama cuma yang belakang gak terlalu bisa kengkat gak ngerti kenapa gak mau maksa juga nanti takut patah nah disitu di backpacknya itu hasilnya ada bagian biru buat nutupin supaya gak kelihatan jelek nah itu ditempatin ditaruh dibawahnya stand yang dikasih ini dan kabarnya katanya Gundam Wing ini adalah mastergrid pertama yang dapet stand gak tau sih mungkin aja kalau ada teman lain yang tau mastergrid yang lebih tua dapet stand juga kasih tau aja di kolom komentar atau di fan nah seperti aku tadi bilang kita dapet beam saber itu dua ruffle nya juga dua dan beam efeknya ini bagus banget beam efeknya ini bengkong kayak ya kayak itu kayak beam saber yang kalian lagi tebasin gitu jadi dia ada efek bengkong nya gitu dan itu bagus dan warnanya hijau lalu twin baster rifle nya katanya sih ini banyak perubahan yang terjadi sebelum dari baster rifle nya kalau kalian pengen jadiin twin baster baster rifle nya itu harus digabungin twin baster nya ini jadi jadi ada soket soket nya seperti itu biar dia bisa bisa nempel tapi kekurangannya adalah depan bagian depannya itu rada nge gap jadi aku gak ngerti jadi dia kayak bengkong keluar gitu sedikit gak tau ngefix nya kayak gimana nanti akhirnya nah kemudian ini adalah bagian sayapnya bagian sayapnya ini bagus terutama bagian nah dia kalau kebuka dia ada mekanismenya jadi kalau satu dibuka yang selainnya ikut kebuka kalau di RG itu gak bisa jadi kalian harus buka satu-satu cuma memang lebih secure yang RG dan lebih bagus detailnya dan ini adalah karet kalau aku tadi sudah bilang kalau itu karet jadi kalau agak panas sedikit dia muai dia bisa copot sendiri kesentuh sedikit pun akhirnya copot sendiri dan serius kalian gak bakal bisa bedain kalau dicopot semua kalian gak ngerti mana yang taruh atas mana yang taruh bawah jadi itu karet nunggu dulu ini aku lagi ngambil sayapnya RG sebenarnya nah ini sayapnya RG jadi detailnya lebih banyak dan bukanya gak terlalu susah nah kalau ini kan ada itu harus ditaruh kebawah kayak gitu dulu terus detailnya juga agak beda sedikit nah kalau RG itu bulunya sampai ada 6 disitu disini cuma 3 aja di master grid nya tapi sebenarnya gak beda jauh untuk bentuk modelnya cuma detailnya emang agak beda kalau ini tadi ada sistemnya buat buka itu tadi seperti aku bilang kalau di RG kalian harus buka satu satu itu buka satu buka satu dan sayap nya pun bagian bulunya pun lebih secure emang buat RG nya jadi kalau kalian lihat di belakang nya itu dia ketutup lain kalau sama yang ini ini kan cuma satu pasang saja buat master grid nya tapi kalau buat RG nya itu ada banyak part buat bikin sayap sayap nya ini jadi sayap nya lebih secure patah mungkin bisa karena itu plastik bukan karet seperti itu terus bagian seraphim wing nya sekarang bagian seraphim wing nya sebenarnya sama aja kalau kalian lihat sebenarnya sama aja kecuali konektor nya itu yang beda kalau di master grid beam sabre nya itu disembunyikan di dalam konektor nya itu sedangkan kalau buat RG nya itu ada pin buat naruh disitu jadi ada kayak soket nya gitu bukan soket ada join mail nya disitu itu nanti itu pakai contoh aja jadi kan taruh kayak gitu tadi itu disitu jadi dia lebih ringkas lebih bagus kalian serius kalau kalian mau cabut itu emang dia secure banget jadi nyabut nya pun susah jadi kalian harus tadi itu nah kalau kalian bentar dulu ya buat yang RG emang lebih gampang kalau diambil sebenarnya dan abis itu detailnya sih gak jauh-jauh beda banget emang oke so jadi itu tadi komparasinya sorry kalau dikomparasikan sama RG emang aku gak punya PG nya jadi tapi katanya PG nya gak terlalu bagus juga oke so jadi itu semua buat review nya wing gundam 0 and reswas ini master grade nya dan thank you buat kalian yang sudah sabar nungguin videonya sampai di upload dan aku berusaha supaya bisa bagi jadwalku supaya aku bisa bikin videonya lebih cepet lagi next HG Ibo while dulu baru setelah itu HG Trion Trion sebenarnya bikin yang pingin Trion dulu sih tapi kayaknya Trion lebih tebel jadi aku mau bikin yang tipis dulu biar gak terlalu banyak yang dikerjain karena aku mau sedikit perbaiki Gundam Wing Zero nya ini karena kurang bersih dan jangan jangan lupa like fun face nya AGS dan Gunpla link juga link nya ada di deskripsi so thank you guys see you next time